Hari Jadi, Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Monorogo Tanggal 22 November 2019, diperingati sebagai Hari Jadi, Desa Kauman yang ke-262 Di tengah peringatan ini, terjadi satu kontroversi yang semat viral di Jagat Sosial Media Monorogo Yakni sebuah akun Facebook yang memposting sebuah ucapan nada yang tidak begitu menyukai Atau bisa dibilang sebuah kritik keras terhadap pelaksanaan kegiatan kirab dalam rangka Hari Jadi, Desa Kauman tersebut Yakni pengenaan selempang kain berwarna putih dan kain berwarna kuning dalam prosesi kirab Kita ikuti penjelasan Bapak Sunarso, Pangarso ke-2, Pakasah Gebang, Tinatar, Ponorogo Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang setelur di channel saya berpursa songko dan tersenyum Karena senyum adalah fitur menuju bahagia Baik, pada kesempatan kali ini saya suan kepada Pak Sunarso Beliau ini ketua Pakasah Bukan ketua Seperti saya di Ponorogo akan juga sempat memantik komentar-komentar yang negatif disamping itu sebenarnya yang perlu kita ungkap adalah rasa penasaran dari kaulah muda tentang bagaimana tata cara upacara-upacara ada di Ponorogo propertinya kemudian pakaian-pakaiannya ketika salah satu netizen di Ponorogo saya tidak perlu menyebut namanya tapi nanti kita lihat screenshotnya nanti kita tampilkan di sini yang mempermasalahkan kirap di kauman ini kirap di kauman yang mana menggunakan selempan kuning selempan putih dan lain sebagainya itu untuk kirap yang di kauman kemarin ya kalau yang di kemau di kauman kemarin kita tugas kita adalah malam saat kita dari keluarga Pakasa dimintai untuk berpartisipasi dalam itu kirap pusaka malam waktunya selepas mahrib itu kita kira pusaka untuk di arah ke hari ke peluruhan itu tugas kita disitu itu lagi mana dalam kirap itu kita dari keluarga Pakasa dan keluarga kauman yang berpartisipasi dengan pakaian jangkep Oh ya untuk pakaian jangkep kalau Pakasa jelas Pakasa itu yang jelas kalau Pakasa itu ponorogo sepuh yang kita pakai dari ponorogo sepuh itu kita pakai buskam putih pakai kolor kita pakai juga belakon belakonnya belakon panaragan sepuh yang ada jilitan ya ada jilitannya juga itu terus kita juga pakai sambil kebetulan kita akan anggota Pakasa kalau Pakasa itu memang kita ada sambil resmi dari kraton sambilnya seperti ini ini resmi dari kraton yang kita gunakan untuk anggota Pakasa dan ini setiap kita kegiatan yang seperti itu kita berhak menggunakan kalung samir kalau di kauman malam itu yang jelas kita pakai kalung-kalung samir ini semua yang yang itu pakai samir itu untuk yang apa sempat jadi gueger terus seling panung kain ini ini saya juga bingung kalau malam jelas kita pakai samir dari Pakasa yang lain saya tahu persis tidak ada cuman di semua di kauman kemarin kan terjadi dua kirap teman-teman kirap itu sore siang hari sampai sore adalah tiap Bucengpura Bucengpura siang sampai sore sore Bucengpura Bucengpura bukan 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 disitu saya melihat dari foto-foto itu memang pakai serimpang selain sama dan itu boleh menandai identitas mungkin ada tulisannya ini BWD kebala desa pahlawan tidak bersalah itu dan itu kreatif Pak kreasi untuk menambah semarakat itu artinya secara aturan kraton pahlawan kraton ini juga tidak menyalahkan itu luar biasa kebangkitan budaya suatu desa mengadakan hari jadi itu luar biasa lemas dan kaum-uang patut kita contoh ini saya bangga sekali bahkan desa saya melakukan seluruh di krama saya pamerkan sejarah-sejarahnya dan memang terkait benar dengan perkembangan republik ini bahkan sebelum Republik ini bergiri contohnya yang kita nggak usah jauh yang kita ini membicarakan kauman di sebelah barat kauman kan ada menang di menang itu ada yang luar biasa lagi karena disitu ada riwayat simun pb2 itu pulang dari dalam rangka mau kembali ke seluruh kan mampir di Mbok Rondo dan di Mbok Rondo menang ini beliau mendapat petunjuk mendapat kisaroh yang menjadi ide itu disuguh bermenang yang dimakan ini luar biasa dari kejadian sederhana itu menimbulkan hal yang luar biasa akhirnya terjadi inspirasi kembali ke solo rebut taktanya Iya dengan peran grillnya pokok sitik pokok sitik dari pinggir ini inspirasinya dari monologo tepatnya dari desa perdikan-perdikan menang dan ini setelah yang luar biasa sedikit di keraton suruh itu ada sambil yang seperti ini ini menurut sumber yang dipercaya dari keraton suruh ternyata sambil ini adalah asli dari monologo ini sambil kasepuan monologo yang dipakai oleh simun untuk seterusnya dipakai di keresaknya kesana betul seperti hanya ketika simun keresaknya kebubule kalau kebubule itu sebenarnya kan pemberian dari monologo tapi karena luar biasa kebubule itu akhirnya menjadi kelaminan situ yang sampai hari ini masih keberadaannya juga masih apa bisa kita lihat di alun-alun itu maternuan panasso pencerahnya ada netizen semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semuanya menjadi sebuah tambahan pengetahuan dan tentunya semoga bermanfaat karena apa ini adalah sebuah tradisi lama namun baru lama dalam arti hari jadi itu sudah bisa anjera wiskaprah bilasana gimana namun akan tetapi baru dilaksanakan oleh salah satu desa atau kelurahan di pononogo kita harus harus tetap mendukung semangat pelestarian tradisi ini semangat pelestarian budaya karena ini adalah salah satu cara menghormat jasa para leluhur terhadap kita dan apa yang sudah bisa kita nikmati saya nambahin Mas kan kalau kita itu enggak bangkit sekarang Mas kapan lagi paling bisa nanti utrani Mas Purbo kesurupan dia bercerita ini bener ini ini akan terjadi nanti dalam sepuluh sebuah yang lebih positif dengan cara sumbang sarang sumbang tenaga atau justru bila mana memungkinkan sumbangan gini sekali lagi semoga ini bermanfaat dan matematik saja untuk Pak Arso yang sudah memberikan keterangan rakyat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam dalam budaya